Intro Buntut dari kericuan di acara Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Muspimnas PMI di Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung Pada minggu malam sebanyak 99 aktivis mahasiswa dievakuasi dan diamankan di Mapolres Tulungagung Kasiumas Polres Tulungagung Ibtu Muhammad Amsori Senin sore mengatakan Total terdapat 99 mahasiswa yang diamankan 74 orang dievakuasi dari dalam gedung Sementara 25 lainnya berada di luar gedung dan meminta perlindungan polisi Sampai dengan Senin petang puluhan mahasiswa tersebut masih berada di Mapolres Tulungagung Dengan kejadian semalam di Musimnas PMII Pada waktu itu sebetulnya kegiatan sudah selesai Dan ada sebagian peserta Muspimnas yang sudah membuarkan diri Dan sebagian lain belum membuarkan diri Dan pada waktu itu sempat terjadi sedikit permasalahan di lokasi Muspimnas Dan pada waktu itu pihak kepolisian dan Polres Tulungagung Berusaha untuk mencegah supaya itu tidak terjadi cos antara pihak yang pro dan yang kontra Musimnas Sampai saat ini yang diamankan sekitar 99 itu setelah adalah minta perlindungan kepada pihak kepolisian Sementara itu koordinator acara panitia lokal Muspimnas PMII Muhammad Syafi'i mengatakan Sejak awal memang ada kelompok yang ingin menggagalkan Muspimnas PMII di Tulungagung Kericuan pada minggu malam tersebut dipicu adanya konflik internal dari kelompok mahasiswa Indonesia Timur Konflik tersebut muncul sejak pemilihan ketum pengurus besar PMII Indonesia Menurut Syafi'i puluhan kader yang terlibat kerusuhan bukanlah peserta resmi Muspimnas Mereka ditengarai merupakan rombongan liar yang datang dari Indonesia Timur Sebenarnya dimulai dari konflik internal Jadi mereka itu kesini sudah membawa konflik internal Jadi bukan karena disini besinya kemudian Tolungagung mau diajar enggak Memang konflik internal sudah terjadi sejak Kongres kemudian berlaru-laru sampai saat ini Pas kekericuan pada minggu malam tersebut Saat ini kondisi di lokasi Muspimnas sudah kondusif Peserta Muspimnas PMII juga akan melangsungkan rapat komisi dalam Muspimnas PMII di UIN 1 Tulungagung Dari Tulungagung, Agus Bundan melaporkan